Intro Seorang ibu rumah tangga berinisial EJK, warga Jalan Kembang Kertas, Lewokwaru, Kota Malang tidak berkutik saat ditanggap petugas kepolisian saat reskrim Polres Malang Kota telah terlibat kasus pencurian uang di ATM milik temannya sendiri. Aksi pelaku ini bermula ketika pelaku bermain ke rumah temannya. Saat di rumah temannya tersebut pelaku melihat ATM milik korban terjatuh. Oleh pelaku kemudian diambil dan disembunyikan. Pelaku yang kemudian pamit pulang kemudian menggunakan kartu ATM yang di belakangnya ditempel nomor pin tersebut untuk menguras uang korban. Pelaku bahkan berkali-kali melakukan tarik tunai di mesin ATM yang berbelanja dengan menggunakan ATM milik korban. Pelaku ditangkap saat adanya laporan dari korban yang merasa kehilangan jutaan rupiah di ATM miliknya. Sehingga dari rekaman CTV pelaku berhasil ditangkap beserta barang bukti berupa uang tunai sebanyak 800 ribu rupiah, perhiasan emas, celana, dan baju hasil berbelanjaan dari uang korban. Polres Satreskrim Polres Malang Kota mengamankan pelaku ataupun tersangka dari kejahatan pencurian. Jadi pencurian dengan modus operandi. Pelaku main ke tempatnya korban, ke rumah korban, dalam rumah memang teman, teman lama. Kemudian pada saat di rumah korban, pelaku menemukan atau melihat posisi kartu ATM, BRI, di bawah kursinya korban. Yang seharusnya pelaku menginformasikan kepada korban, dikembalikan. Tapi malah sama pelaku dibawa keluar, kemudian ada komposisi password ataupun nomor PIN yang tertera di kartu tersebut, di belakang kartu. Kemudian dicoba dimasukkan oleh pelaku ke dalam mesin ATM dan kemudian diambil secara berangsur-angsur beberapa kali hingga total kemudian mencapai sekitar 17 juta rupiah. Akibat perbuatan yang dilakukan, pelaku akan dijerat dengan pasal 362 KUHP dengan ancaman kurungan penjara di atas 5 tahun. Saat ini pelaku masih mendekam di sel tahanan Polres Malang Kota. Dari Kota Malang, Amat Amin melaporkan. Terima kasih telah menonton!